5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Hai, selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar Adik-adik hari ini kita akan belajar untuk mata pelajaran tematik khususnya muatan pelajaran PPKN Kita belajar di tema 2, bermain di lingkunganku Subtema 1 bermain di lingkungan rumah dan materinya adalah aturan di rumah Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Mari kita baca percakapan berikut Beni tiur, bermainnya sudah ya kata ibu Tapi Beni masih belum bisa bu, jawab Beni Tapi ini sudah sore nak, sudah waktunya mandi Iya dik, besok kita lanjutkan lagi bermainnya Iya nak, besok dilanjutkan berlatihnya Kalau bermain tidak boleh lupa waktu Beni masih ingin berlatih bu Kata Kak Tiur harus rajin berlatihnya Benar kata ibu di, ayo kita mandi Baiklah bu, kak, ayo Nah disini percakapan antara ibu, Beni dan Kak Tiur itu Tentang ibu yang mengingatkan Beni dan Kak Tiur supaya tidak lupa waktu Apa yang disampaikan ibu kepada Beni dan Kak Tiur tadi adik-adik Ya Beni dan Tiur harus berhenti bermain dan tidak boleh lupa waktu Lalu apa tanggapan Beni ketika diingatkan oleh ibunya tadi Ya Beni masih ingin bermain karena belum bisa bermain simpah adik-adik Mengapa kita tidak boleh lupa waktu dalam bermain Ya karena bisa menyebabkan kita tidak bisa melakukan pekerjaan atau hal lainnya Lalu apa akibatnya kalau lupa waktu dalam bermain Nah bisa dimarahi ibu Menyebabkan kita tidak bisa melakukan pekerjaan yang lain Mungkin tidak bisa mengerjakan PR dan lain sebagainya Lalu adik-adik apa saja sih aturan dalam bermain Nah aturan dalam bermain itu tidak boleh lupa waktu dan tidak boleh curang misalnya Ini contoh dari Kak Citra Nah dari pembahasan ini adik-adik Ternyata ada aturan di sekitar kita Tadi Beni dan Kak Tiur mengetahui bahwa di dalam rumahnya itu ada aturannya Saat bermain boleh bermain Tapi saatnya mandi mereka harus berhenti bermain Lalu mereka mandi adik-adik Nah aturan di rumah adalah aturan yang biasanya dibuat oleh orang tua Aturan di rumah harus ditaati oleh semua anggota keluarga adik-adik Jadi ayah, ibu, anak semuanya harus mematuhi aturan yang ada di rumah Berikut adalah contoh aturan di rumah Ya pertama contohnya memberi salam ketika masuk dan keluar rumah Lalu menyimpan sepatu atau sendal di tempatnya Merapikan mainan setelah bermain Itu adalah contoh-contoh peraturan yang ada di rumah Coba adik-adik sebutkan lagi nih contoh aturan di rumah kalian Apa aturan yang dilakukan anak pada gambar berikut ini adik-adik Nah disini ada dua gambar yang merupakan aturan yang harus dilakukan anak Pertama ada gambar seorang anak berpamitan kepada ibunya Nah disini berarti aturan yang harus dilakukan adalah Berpamitan ketika kita hendak berpergian Jadi mau ke sekolah, mau pergi bermain Kalian harus berpamitan kepada orang tua kalian Supaya orang tua kalian mengetahui keberadaan kalian dan tidak mencari adik-adik Nah disini gambar yang kedua apa ya peraturannya Ya aturan yang dilakukan anak di gambar kedua ini adalah rajin gosok gigi Nah ini juga termasuk dalam aturan di rumah Aturan itu ada di rumah, di masyarakat, di sekolah, di tempat bermain Bahkan di jalan raya, di pasar Pasti ada aturannya Aturan itu berguna untuk mengatur kehidupan Jadi aturan itu dibuat supaya mengatur kehidupan manusia itu lebih baik Lebih disiplin, lebih tertip lagi Aturan di rumah hendaknya dipatuhi oleh semua anggota keluarga Akibatnya jika peraturan tidak dipatuhi Maka hidup kita akan menjadi susah adik-adik Hidup menjadi tidak tertip dan terjadi kekacauan Contohnya adik-adik jika kita membuang sampah sembarangan Akan terjadi banjir Tadi Beni saat bermain dia lupa waktu Akibatnya apa? Dimarahi oleh ibunya Jadi adik-adik kalau kita melanggar peraturan Pasti kita mendapatkan sanksi Pasti hidup kita tidak tenang Hidup kita menjadi susah dan hidup kita menjadi tidak tertip Jadi adik-adik di rumah kalian masing-masing Patuhi aturan yang dibuat oleh orang tua kalian Kalau waktunya belajar ya kalian harus belajar Bukannya waktu belajar malah kalian bermain atau nonton televisi Atau main handphone ya Nanti akibatnya apa? Kalian bisa dimarahi oleh orang tua kalian Kalian bisa ditegur diingatkan oleh orang tua kalian Nah disini ada beberapa contoh aturan di rumah nih Misalnya ya harus bangun pukul 5 misalnya Setelah bangun harus merapikan tempat tidur Selalu minta izin jika akan berpergian Dalam bermain tidak boleh lupa waktu Setelah makan membersihkan meja dan mencuci piring Harus mengerjakan PR Sore hari membantu pekerjaan orang tua Lalu misalnya mulai belajar pukul 19 atau pukul 7 malam Tidur pukul 21 atau pukul 9 malam Nah coba adik-adik kalian tulis aturan yang ada di rumah kalian masing-masing Apa saja ya aturan yang ada di rumah kalian masing-masing Pasti setiap anak ada yang sama ada yang berbeda-beda juga Sesuai dengan aturan di rumah kalian Demikian tadi adik-adik pembahasan di video pembelajaran Kak Citra ini Tentang aturan di rumah Semoga adik-adik bisa memahami apa saja aturan yang ada di rumah kita masing-masing Dan kalian bisa menerapkannya bahkan melakukan aturan yang ada di rumah Terima kasih ya sudah menyaksikan video dari Kak Citra Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Terima kasih